Intro Bener-bener luar biasa acara lo Bang. Lagunya jingglenya sekarang baru. Belakangnya tulisan namanya baru. Ini satu lagi nih harus baru. Harga kita harus baru nih Bang. Hei! Rekan-rekan. TMPR, DPR, Bapak. DPR ya Bang ya? Ya DPR. Tolong dong bikinin juga undang-undang ini pelawak sama undang-undang artis. Biar jelas. Undang-undang mendebalkan honor dari host dan co-host. Oke pemirsa segmen 4 adalah segmen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yaitu ini Tanya Hotman. Oke jadi kita akan memberikan vox pop dari masyarakat yang pengen tanya ke abang Bang Hotman. Apa aja pertanyaannya? Ini dia. Halo saya Riko. Bang Hotman saya mau nanya dong. Bang Hotman kan udah lumayan berumur nih. Ada rencana penciun gak untuk dituruskan ke anak-anaknya? Enak aja lu berumur. Siapa yang berumur? Hei jangan sensi dong. Enak aja. Pasu abang gue dibilang lumayan berumur. Emang udah berumur. Bang jawab. Jawab. Itu jawaban yang bagus walaupun gue benci sama kau. Hei. Saya tidak akan pernah pensiun. Seseorang baru berharga dirinya kalau diperlukan. Kalau orang boleh bilang if needed. Kalau kau sudah pengangguran walaupun hartamu banyak kau akan merasa tidak berarti lagi apa-apa. Ya. Selanjutnya ditanya Hotman. Ada pertanyaan apa lagi ini? Silahkan. Saya Wil dan saya mau tanya nih sama Pak Hotman. Bapak kan punya tiga anak. Kriteria jadi mantu Bapak itu seperti apa sih? Apakah harus orang Batak atau enggak? Pertama gak boleh bokeh. Ya. Tentu semua orang tua mengharapkan anaknya nikah sama orang yang mapan secara ekonomi. Itu semua orang tua itu. Kalau ada orang tua mengatakan tidak, bohong itu. Ya. Karena terutama laki-laki. Harga diri laki-laki sangat ditentukan oleh kemampanan ekonomi. Ya. Kalau lu punya pacar dua kali lu bawa ke wartak, lu pasti dia kabur. Ya. Silahkan Temeli, Mas Anas, Naga. Kalau ada yang memberikan pertanyaan apapun harus mau dijawab sama Pak Hotman. Ada yang mau cerai gak? Temeli. Lawyer dia doang nih ngarepin orang cerai mulu. Silahkan. Saya cuma mau tanya ini mumpung disaksikan oleh semua. Benar. Seluruh masyarakat indonesia ini. Iya agak bahaya nih. Bahaya nih. Bang Hotman bersedia gak mendampingi kita ke DPR untuk maju untuk? Setiakan loh. Ya Bang. Bersedia gak? Dan Sil. Ya. Ya. Kecuali. Kecuali ini usir sama Mas Anang nanti. Oke. Bang. Seperti biasa untuk menutup Temeli, terimakasih Mas Anas, semakasih. Terima kasih juga. Terima kasih ya. Thank you. Thank you. Bang kuat sih silahkan Bang. Sebelum saya ikut jangan lupa subscribe di Youtube. Oh Youtube mulu. Youtube mulu. Youtube mulu sekarang. Youtube mulu. Hotman Paris official. Aku akan menjadi pengacara pertama yang menjadi Youtuber. Asik. Bahaya Youtube mulu sekarang. Kata-kata mutiara sore ini adalah kepada para generasi muda. Kamu dalam setiap menit dalam hidupmu kau harus berani tampil beda. Tampil beda bukan hanya berpakaian seperti aku. Tapi juga tampil beda dalam cara berpikir. Kamu baca seluruh orang kaya, seluruh orang terkenal. Kalau baca sejarah hidupnya selalu tampil beda dengan orang lain. Dalam prinsip hidup dalam hal apapun. Jadi selalu tampil beda. Agar kau selalu menonjol dalam setiap lingkungan hidupmu. Salam Hotman Paris. Ada.. Adalah ternyata terkenalkan hidup mu.. Dengan